Tiga pelaku peregangan anak di bawah umur di Ciduk Aparat Polsek Jakarta Utara. Ketiga tersangka, Rini 20 tahun, Nadia 21 tahun, dan Devi 19 tahun ditangkap di tempat terpisah. Rini dan Nadia ditangkap di wilayah Cideduk Tanggerang, sedangkan Devi ditangkap di kediamannya di Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga berhasil mengamankan Pilip, 36 tahun, warga negara Jerman, yang bekerja sebagai staf ahli marketing di PT Prima Jens di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Pilip diamankan karena seturut serta dalam mengeksplorasi gadis berinisial W, 13 tahun, warga Jakarta Selatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, AKBP Irwan Anwar, kejadian ini berawal pada Senin siang 21 November lalu, saat korban W yang merupakan anak jalanan ini dijemput pelaku untuk diserahkan kepada Pilip. Dari hasil kencananya ini, korban mendapatkan bagian Rp150.000 dari Devi, sedangkan Rini dan Nadia mendapatkan Rp200.000 dan sisanya Rp750.000 di bawah Devi. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan orang tua korban ke Polres Jakarta Selatan. Namun karena kejadian di wilayah Jakarta Utara, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara. Para tersangka di jerat Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim, POSKOTA TV melaporkan.